Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan pertunjukan, dengan kepompasannya anak-anak tersebut menunjukkan aksi mereka yang dapat mengundang tawa kita. Ada yang tertidur di dalam kelas, menangis sambil menari, sampai menahan buang air kecil saat pertunjukan di sekolah. Aksi mengemaskan anak-anak ini telah dirangkung Pondesport dalam 7 Aksi Lucu Anang Saat Sekolah. Aksi lucu anak saat di sekolah yang pertama dibuka dari seorang anak perempuan yang sedang asyik mendatang makan siangnya. Saat sedang lapar-laparnya, ternyata di saatnya bersama Angi juga mengantuk. Sehingga ia memakan makanannya sambil memajamkan mata. Karena tak kuasa menahan kandung, bucah perempuan itu pun tidak meneruskan makan siangnya, lalu memilih tidur. Namun lucunya ia tertidur dengan posisi sambil makan. Tampaknya walau mengantuk, namun anak itu tidak ingin dirilangan makan siangnya, hingga ia tertidur dengan wajah tertutup mangkuk makanannya. Lihat menurutnya yang seperti itu, sang guru pun membangunkan anak tersebut. Dan hal lucu kembali terjadi, karena anak itu terbangun lalu meneruskan lagi makan siangnya. Namun lagi-lagi ia kembali tertidur. Kita tidak pasti apa yang menakutkan kecil ini sedang asyik mendatang di sekolah. Menari sambil menangis saat pertunjukan di sekolah. Aksi inilah yang ditunjukkan oleh bocah laki-laki yang satu ini. Entah karena demam panggung, tidak ingin tampil, atau karena ditinggal sang bunda di atas panggung, bocah berbaju umum ini menangis. Namun lucunya walau ia sedap bersedih, tetapi ia tetap melakukan gerakan-gerakan tari dengan lepas. Biasanya jika seorang anak menangis di atas panggung, ia akan terdiam atau meninggalkan panggung. Tetapi itu tidak dilakukan anak lucu yang satu ini. Hal itu membuat banyak orang tertawa, karena ia menari dalam kondisi menangis terseduh-seduh sepanjang pertunjukan berlangsung. Momen wisuda bagi murid taman kanak-kanak adalah momen yang selalu ditenantikan. Menikuti juga dengan acara wisuda yang dilakukan oleh anak-anak TK di Singapura ini. Pada saat acara berlangsung, sejumlah anak yang sedang di wisuda bernyanyi di atas panggung. Namun lucunya ada seorang bocah laki-laki yang ikut naik ke atas panggung tersebut untuk ikut tampil. Penalian, ia bukan bagian dari pertunjukan. Awalnya bocah ini ingin dia melihat anak-anak lain bernyanyi. Tetapi setelah itu, ia mulai mengacaukan acara dengan berlari ke tengah-tengah panggung, lalu pergi ke belakang panggung, kemudian berlari lagi ke tengah pertunjukan. Hingga membuat peserta wisuda menjadi bingung. Aksi anak kecil yang mengacaukan acara wisuda ini membuat gelang tawa di antara penonton. Beberapa kali ibu gurunya mengajak anak itu turun dari panggung, tetapi ia tetap mau berada di atas panggung wisuda. Entah karena lelah atau bosan dengan pelajaran yang sedang diterangkan oleh guru di dalam kelas, seorang bocah laki-laki ini mengantuk dan ingin tertidur. Tampaknya ia tak kuasa menahan kantuknya. Berkali-kali ia memajamkan matanya, tetapi beberapa kali juga ia berusaha tersadar dengan memaksa membuka matanya. Namun lelah kelamaan kantuk yang menderah tak dapat ditahan lagi, sehingga ia pun memilih untuk memajamkan mata meski dalam keadaan tak tenang. Yang sangat terlihat lucu adalah ekspresi dari bocah laki-laki ini saat ia menahan kantuk. Pada saat sedang bernyanyi di sebuah pertunjukan sekolah, berbagai hal tak terduga bisa saja terjadi. Seperti yang dialami oleh bocah laki-laki yang satu ini. Di saat ia dan teman-teman yang sedang bernyanyi di atas panggung, bocah laki-laki ini tampak tidak bisa diam. Ia terus bergerak, sementara teman-teman lainnya tetap tenang bernyanyi. Ternyata bocah laki-laki ini bukan ingin tampil beda, melainkan sedang menahan buang air kecil. Tetapi ia tetap beraksi karena bingung harus berbuat apa. Tetap berada di panggung sambil menahan hasrat buang air kecil atau meninggalkan panggung namun kehilangan penampilannya. Melihat salah satu anak muridnya yang tidak tenang bernyanyi, salah seorang guru pun kemudian menarik bocah tersebut ke belakang panggung untuk membawanya ke toilet. Setelah ia selesai membuang air kecil, bocah laki-laki ini pun kembali ke atas panggung untuk meneruskan pertunjukannya. Bernyanyi dan menari adalah salah satu kegiatan rutin yang selalu dilakukan oleh murid taman kanak-kanak. Begitu juga dengan anak-anak TK ini yang sedang bernyanyi dan menari mengikuti alunan sebuah lagu. Tetapi di antara anak-anak TK tersebut ada satu bocah laki-laki yang mengenakan kemeja berwarna biru muda yang begitu bersemangat bernyanyi sambil menari. Namun wujudnya sikap sangat ekspresif anak tersebut membuat ia menonjol dan tampak berbeda dengan peserta pertunjukan lainnya. Untunglah anak-anak yang lain tampak tetap tenang, walaupun di tengah-tengah mereka ada temannya yang terlalu lincah sehingga berbeda dengan mereka. Merasakan demam panggung. Mungkin hal inilah yang dirasakan oleh bocah laki-laki yang mengenakan kemeja berwarna biru muda ini. Ada saat sejumlah murid laki-laki bergantian menunjukkan gambar yang sedang mereka pegang. Seorang bocah laki-laki bersandar ke panggung menunggu giliran untuk tampil. Lucunya saat tiba gilirannya anak tersebut bukannya maju ke depan. Tetapi justru menutupi dirinya dengan tira yang menjuntai di atas panggung. Ternyata sejak... Kayak basah. Pemirsa itulah sejum kisah lucu anak saat di sekolah versi di spot. Terima kasih telah menonton!